Polisi Satuan Reskrim Polres Tapas Palembang berhasil meringkus pelaku pencurian pipa Pertamina. Dalam proses penangkapan, petugas harus berusaha keras menangkap pelaku hingga sampai bergulat dengan pelaku yang mencoba melarikan diri ketika dipergoki polisi. Aktual, independen, dan terpercaya. Inilah detik-detik penangkapan yang dilakukan polisi kepada pelaku pencurian pipa Pertamina. Proses penangkapan pelaku atas nama Iwan, 46 tahun, berlangsung dramatis. Petugas unit pidana umum harus bergulat dengan pelaku yang mencoba lari ketika aksinya dipergoki polisi di Jalan Pipa, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Pelaku yang memiliki tubuh besar dan kekar ini akhirnya lemas tak berdaya setelah petugas berhasil melumpuhkannya dengan cara mengikat kedua tangan pelaku dengan tali yang berada di lokasi penangkapan. Pelaku ini ditangkap petugas selantaran pelaku telah melakukan pencurian pipa milik Pertamina di kawasan 15 Ulu Jakabaring, Palembang. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti, bukti pas, besi, gergaji, dan rantai. Kita berhasil mengamankan satu orang SK, 363, dengan kerugian pipa Pertamina atau gate valve, ukuran 10 in, satu buah, gate valve ukuran 8 in, pipa school ukuran 10 in, sepanjang 10 meter, dan pipa school ukuran 8 in, sepanjang 10 meter, yang ditaksir berugian dari Pertamina itu sekitar 45 juta rupiah. Kita sudah amankan, nah TSK atas nama al-inisial I, dan pihak korban pun sudah membuat laporan kepada kami, untuk kita tindak lanjuti. Untuk modus, Nan? Iya. Modus, Nan? Modus jelas, mereka mengambil pipa-pipa yang memang kosong, untuk diambil, dipotong, dan dijual. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 4 tahun gunungan penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, palembangbaru.com mengabarkan. Terima kasih telah menonton!